And that's it sih sebenarnya, how to get the material from this platform ya, which is Google Classroom. So, mungkin kurang lebih sih materi yang bakal saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Jadi, soal konten sama soal tarikh terlebih dahulu, wah, gantung. Halo. 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 Bapak-Ibu yang mengikuti, pada saat itu saya mengatakan Fiera itu is an apple. sama dengan US EPS, namun dia kecil, miniatur. Kenapa? Karena jumlah ratus seperti The Big Apple, but jumlah soalnya hanya bahwa bila mana mereka mendapat 200, di Viera, oke, dari saat ini berarti, kita mengambil mereka 200, di Viera, itu berarti bukan dia di kecil, anggapnya dia kurang lebih, ya, berarti dia di 100, ya, oke, 100 in the toy, right? Nah, what score 100? Ini yang seharusnya menjadi kita, apapun yang kami lakukan. Materi yang kami berikan itu tentunya akan membantu. Tetapi that is not all. Kalau Bapak, ada materi yang lebih baik, ada materi yang selama ini memang digunakan, materi yang di luar sana ada jutaan situs, right? So, you can of course add, right? Now, what does a test taker who score around 200? Bapak, Ibu, Ibu, Ibu ini yang level paling bawahnya hanya score 200, sampai dengan 200, ya. Berarti strength-nya dari anak-anak kita ini yang sekarang Viera-nya around 100, oke, yang Viera-nya around 100 something, itu berarti strength. What are their strength? They can understand short or single sentence description of the central idea of a paragraph. Jadi, pada waktu mereka mengerjakan listening part one, which is the photograph, itu artinya dari 10 soal, anak-anak mustinya dapat mengerjakannya baik. Oke, mustinya. Nah, tapi kan sekarang mereka ini sebetulnya masih di angka seratusan. Berarti, berarti kita memang harus membantu mereka, oke, untuk menguatkan dasar-dasar ini. Number two, they understand the central idea. Sometimes, yeah, sometimes. Understand the central idea, purpose, and text of extended spoken text. Extended spoken text. Jadi, spoken text yang memang dikembangkan. When this information, apabila text itu yang mereka dengar is supported by a lot of repetition. And easy vocabulary. Di sini lagi dalam hal vocab. Right? Pada intinya, mereka bisa bila mana. Jadi, ini kita bicara tentunya berkaitan dengan listening part two, yaitu, or part three, yaitu question response, part two, part three adalah short conversations. Right? They can understand details in short spoken exchanges. That is the short conversation. Ditulis di sini adalah spoken exchanges. On the test, it is called short conversation. Of photographs, when the vocabulary is easy, and when there is only a small amount of text that must be understood. Short conversation makanya. Nggak bisa conversation-nya panjang-panjang. Nanti mereka hilang. Itu loh. Hilang, lost in the conversation. They can understand details in extended spoken text when they requested information comes at the beginning or the end of the text. Mereka bisa nih, tapi bila mana yang ditanya disuruh ada di ujung depan sama di ujung belakang. Biasa kan? Seperti kita ngajarin anak-anak kecil, begitu paham dengan ibu bahkan bahasa Indonesia, kuning apa biru? Kamu seneng kuning apa biru? Nanti mereka jawabnya biru. Pokoknya yang mereka dengar terakhir. Hijau, kuning apa biru? Hijau atau biru? Kuningnya hilang. So this is what we mean. At the beginning, when the requested information, pada saat pertanyaan itu menanyakan hal-hal yang ada di ujung depan atau di ujung belakang. Dari sebuah dialog. Oke. Ini kekuatannya. Oleh karena itu, apa yang harus, tentunya kami ingin mendidik mereka, membantu mereka, Memfasilitasi mereka agar weaknesses ini lebih, akan diperbaiki. How do we do that? Kita udah tahu sekarang weakness-nya. Oh mereka tuh emang gak bisa mudeng, gak ngerti yang namanya, main idea-nya ini apa ya. Oke. They will not be, karena sekarang ini kondisinya mereka tidak bisa paham, ini maksudnya orang ngomong apa ya sebetulnya ya. Dia lagi ngomongin, apa namanya, jadwal bis, apa dia lagi ngomongin jadwal apa. Pokoknya cuma kedengerannya, the bus is going to be late. We have to go to school now or we'll be late. Nah itu terjadi kekisruhan itu di otaknya, kognitifnya. Nah ini yang busnya, atau sekolah saya nanti, saya akan telat, terlambat ke sekolah. Nah connect these ideas, mereka masih mempunyai kelemahan. Oke. And kita supaya kelemahan ini tentunya akan bersama. Guru mengatasinya bersama dengan murid. Oke. Now, number two. They do not understand the sense of it. Itu tadi sudah kita katakan. Bila mana. Purpose and basic context of extended spoken text. When it is necessary to connect information. Jadi di sini intinya Bapak Ibu adalah coherence dan cohesion. Jadi koneksi antara satu line dengan line-line. Ya, pada saat orang berbicara itu kadang-kadang mereka lost. Si ini ngomong apa, si ini jawab apa, dan sebetulnya itu ada connection-nya. But, they have problems understanding the connection. And that is what we need to do. That is what, that is what or how we the materials. Materi ini tidak kami buat sendiri. Materi ini sudah tersedia di dalam library resources kami. Dan kami share kepada Bapak Ibu. Materi ini bukan untuk advanced learners, bukan untuk intermediate learners. Materi ini masih untuk beginning learners. Yang kurang lebih kurang lebih kurang lebih kurang lebih Ibu CEF A1, B1, B2 dari the Common European Framework of References. Berarti mereka masih di A2. Atau di perbatasan antara A1 dan A2. Oke. Details. Kadang-kadang ditanya detail, dia tadi sudah lost kan. All right. When somewhat difficult vocab, kuncinya lagi-lagi ada di vocab. Ditanyakan di toik itu gak mungkin, atau hanya 10%. The book is on the table next to the computer. And then the friend-nya nanya, and where is the computer? Oh, the computer is on the white table. Nah dia sudah lost tuh. Pada saat kita tanya, where is the book? Atau, where is the table? Atau where is the computer? Tiba-tiba dia jadi mikirnya next to the computer tadi. Itu dia lost. Right? We need to work on that. Supaya mereka melihat interaksi yang terjadi pada saat ada di conversation. Jadi kita bicara short conversation. Terakhir, they do not understand details in expanded spoken text. When the requested information is heard in the middle of the text. Jadi Bapak Ibu ingat, ini kita kayak mengajib, ini anak-anak ini kan lewat proses pembelajaran bahasanya, walaupun mereka sudah 17 tahun, sudah 16 tahun. Tapi proses pembelajaran bahasa Inggris masih di level seperti seorang anak kecil belajar bahasa ibunya. In that mindset. Oke. Oke. Nah, this is for the listening. Saya akan tentunya sekarang beralih ke untuk the reading. Jadi ada listening, kemudian ada reading. Now this is the reading. Oke, I hope you can see it. I hope it's enough. Ini masih di listening, kaya? Alright. Nah, ini kita bicara mengenai written text. Kita start di angka 450 di sini. Oke. Nah, anak-anak kita tentunya berada di level masih yang paling rendah, yaitu di level 150. Bukannya berarti mereka tidak bisa apa-apa. Mereka bisa. SMK bisa, kak. Ya. Mereka bisa. Bisa. Bisanya apa? Look at the strength. Kan gitu kan? Bisa apa? They can locate the correct factual question. Berarti pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang tersurat. Bukan tersirat. Bukan tersirat. Oke. They can locate the correct answer factual. Jadi memang dikatakan secara eksplisit dan bukan implicit. All right. Now, they can understand easy vocabulary and common phrases. Begitu ada idiom prefaces yang mereka gak pernah dengar, mereka gak pernah tahu, padahal itu adalah sinonim. Atau paraphrase, paraphrase from what is in the text, mereka pasti akan kebingungan. Oke. And the last one is, they can understand the most common rule-based grammatical constructions when not very much reading is necessary. Teks-teks yang mudah. Teks yang sifatnya advertisement. Teks bukan teks yang panjang-panjang. Jadi apa maksud kami di sini, Bapak Ibu? Kita tidak punya waktu yang cukup, kita tidak punya waktu yang banyak, oke, untuk membina mereka, memberikan mereka bekal yang secukupnya. Sehingga kita konsentrasi kelemahan mereka dan area mana, the areas of improvement, yang masih bisa kita tangani bersama. Saya terus terang nanti akan mengatakan kepada Bapak Ibu, dari sekian tujuh part of the TOEIC, mana yang memang kita bisa bekerja untuk mereka. Mana yang mereka bisa pelajari. Mana yang mereka bisa tingkatkan. Karena terus terang tujuh part of the TOEIC itu sendiri mengukur orang yang memang nilainya sudah sampai 990. Jadi pasti ada reading teks yang memang kata kosa katanya itu ya memang nggak bisa. Mereka tidak bisa lakukan. Di sinilah kita mengatakan ini test taking strategy. Bukan pembelajaran. Ini adalah test taking strategy. Begitu you udah nggak tahu ini apa, begitu kamu juga udah cari-cari klus di sini nggak bisa, ya sudah. Berdoa lah dan jawab. Jawab A, B, C, D, jangan lupa berdoa. Hope for the best ya. Hope for the best. Seriously, seriously, that's what I teach my students. Mereka prep. Bahkan prep for IBT sih ya. Kalau sudah memang di luar kemampuannya. Karena memang kata-katanya susah banget itu untuk IBT yang memang mereka mengukur mereka yang memang sudah di 120 gitu, Lutfi ya. Lutfi and I teach. Itu kan Lutfi juga sering mengajar Tuih ya. Muridnya Lutfi juga. It's our bread and butter, Bapak. Iya, our bread and butter. Prep course. Nah, di sini kita harus beralih. Jadi Bapak Ibu harus pandai nih. Kita harus pandai bermain. Di mana kita bisa build skill yang memungkinkan pada dalam waktu yang sangat pendek. Yang mana memang kita nggak bisa. Dan akhirnya kita memberikan mereka bimbel. Itu kita katakan strategi-strategi. Sampai pada strategi terakhir adalah berdoa. My students do that. And they survive. Ini akan kami berikan juga. Lutfi nanti kita upload ya dokumen ini. Either di Deeply atau di Google Classroom. Kita upload sebagai dokumen referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan kembali lagi. Tadi saya kasih contoh sedikit sebelum kami masuk ke sesi tanya-jawab. Ini pertanyaannya udah rame. Jadi... Ya, teman-teman banyak tuh yang nanya link-nya kemana tuh kan ya. Mungkin buat ini teman-teman tenang aja nanti bakal dibagiin ya. Entah melalui portal guru atau entah melalui chat. Link-nya bisa diberikan sedang disiapkan. Mungkin tadi ada yang sempat tuh ketika saya menerangkan Google Classroom. Ada yang sempat dia karena saya buka streamnya dia sempat melihat kodenya gitu ya. Jadi dia bisa masuk duluan gitu. Jadi teman-teman yang nanti memasuk tenang aja. Link-nya sedang disiapkan. Nanti bakal disampaikan. Entah melalui portal guru atau nanti lewat chat. Silahkan ya. Nanti pasai full itu urusannya pasai full. Saya disini bantuti sebagai tukang mengisi. Urusan membagikan isi platform itu urusan pasai full. Jadi kalau... Silahkan... Bapak dan Ibu. Atau bagian-bagiannya masing-masing. Oke. Tadi mungkin Lutfi sudah men-share secara sepintas. Ini adalah salah satu isi. Oke. Isi dari the Google Classroom Platform. Oke. Ini untuk guru dan untuk murid. Kami membekali Bapak Ibu sekalian dengan the PowerPoint. Oke. Karena kami juga tidak tahu bagaimana Bapak Ibu cara, the methods on how you are going to mentor your students. Ya. Dan Bapak Ibu ada di seluruh Indonesia yang kondisi sekarang dengan adanya pandemi ini, dengan pandemi-pandemi, kondisinya berbeda-beda. Ya as you know, Jakarta khususnya memasuki PSBG lagi. Jadi kita start, maju lima langkah, kemudian kita maju sepuluh langkah, sekarang kita mundur dua puluh langkah. Karena kondisi kita lebih jelek, lebih buruk daripada waktu kami start PSBB pertama. Oke. Nah, berarti saya tidak bisa bertemu dengan murid-murid saya. Lutfi juga tidak bisa ketemu lagi sama murid-muridnya ya, Lut ya. Masa transisi juga sudah banyak yang kami memang pindahkan semua secara online. Wah, mungkin ketemu secara fisikal nggak bisa, tapi secara virtual mungkin ya sekarang ya. Seperti kita sekarang ini, Bu ya. Kita sekarang juga sama murid-murid. Kita begini kan ya, pakai Zoom lah, pakai Google Meet lah. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga tentunya sudah mempunyai aplikasi untuk the virtual meeting. Dengan anak-anak. Aplikasinya macam-macam. Yang lagi ngetrend sekarang ini adalah Zoom. Tapi ada juga Google Meet. Ada juga yang pakai Google Meet. Ada juga yang pakai WhatsApp-Whatsappan gitu loh. Nah, apapun metodenya, apapun metodenya, kami ingin meringankan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Dan kami menyiapkan the PowerPoint. Jadi kalau Bapak Ibu sempat tentunya bertemu dengan anak-anak secara virtual maupun secara face-to-face, saya nggak tahu soalnya Bapak Ibu ada di mana nih, itu dan kondisi pandemi di your region seperti apa. Please you can, ini tidak harus, ini tidak ada yang wajib hukumnya di sini. Ini sebetulnya adalah bagaimana kami bisa melalui Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Lutfi sudah sedikit banyak membuka apa isi Google Classroom. Jangan lupa itu di setiap, jadi di setiap kalau saya bisa share, can I share my Google Classroom juga, bentar ya Bapak Ibu, nanti saya kasih lihat. Tapi intinya ada nanti yang disebut di setiap, di setiap bahan misalnya part, itu listening part one, itu pasti setiap skill akan dimulai dengan PowerPoint. And this is the PowerPoint, ini contohnya, sebentar, 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 sebentar. Kenapa jadi begini? Sebentar, 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 hold on, hold on. Oke, now, so you have the PowerPoint in front of you. PowerPoint-nya juga nggak banyak-banyak, Bu, kita cuma punya waktu tiga hari, ngajarin. Dimitir? Iya, kan kita punya satu bulan ya Bu ya Bapak, Jadi, satu bulan itu kita bagi tujuh skills, sebetulnya gitu. Intinya gitu aja sih, logiknya, common sense gitu loh. Jadi, berarti dalam satu minggu, itu kita harus bisa meng-cover dua skills. Seberapapun sedikitnya, waktunya, lebih baik daripada kita tidak meng-cover dan tidak memberikan asisten ke anak-anak kita. Nah, disini, beda-beda ya, kok saya dengar geladak-geluduk ya? Is that from, sorry, sorry, is that whose mic is that? Mungkin, ya. Udah diinget kayaknya tadi. Oke. Mungkin Pak Lutri sambil nge-tik tadi. Mungkin, mungkin Lutri kalau nggak mau bicara di-mute dulu, Pak. Oke. Ya. Alright, thank you. Now, so, okay, I hope now it's clear. Alright. So, if you see the PowerPoint, ini ada ini, Bapak-Ibu ya. Ada mic, ada speaker, ada speaker gitu kan ya. Artinya kan tentunya that there is a recording. Oke. Dua PowerPoint mempunyai recording. Recording apa? Dari suara saya. Jadi, kalau Bapak-Ibu memang tidak suka dengan suara saya, silakan diganti sama suaranya Bapak-Ibu sekalian. We are just giving you an idea on how to teach the students, how to facilitate the students, when you have this slide. Dan kita straight to the point. Nggak pakai teori A, nggak pakai teori B. So, I hope you can hear it. Pak Saiful, dan Lutfi, dan teman-teman, tolong ya, bisa denger nggak ya? Pak Saiful, dan teman-teman, tolong ya, bisa denger nggak ya? For this picture, the setting is at the office. Oke. Saya hanya berbicara satu menit, tidak sampai satu menit ya. Ini adalah versi yang pakai suara, alright, there is a recording on. Kalau anak-anak kebetulan harus baca ini sendiri, koneksi lagi kacau, paling tidak mereka sudah download ini, mereka bisa dengarkan. Jadi, ada versi yang memang ada, apa namanya, ada audio clip-nya. Nggak semua ya, Bapak-Ibu, karena saya juga perlu memberikan ruang untuk Bapak-Ibu menjadi guru yang merdeka. Kan sekarang lagi merdeka belajar. Gurunya juga harus merdeka, gitu kan ya. Oke, so, this one, the next one, you will hear for story. Nah, ini masih sama, tapi kan berbeda ya. Jadi, di sini sebetulnya kalau listening to pictures, itu. So, the statement can also state the person or people you see in the picture. The person can be one man or one woman. The people can be a group of men, a group of women, or a group of men and women. For this example, the people that you see in the picture are two women. Oke, can you hear? Ruthie masih bisa dengar ya, saya ya? My clip tadi masih bisa dengar? Iya, iya. Oke, alright. Oke, jadi saya tidak akan go on and on. Jadi, ada powerpoint yang memang ada klip suara. Ini sebetulnya memberikan contoh bagaimana Bapak-Ibu pada saat nanti mengajar anak-anak, membimbing, mementor anak-anak kami tercinta. Kalau kita sempat bertemu secara virtual, ini yang bisa dilakukan. Oke, alright. So, I think ada juga tentunya yang memang tidak ada suaranya. Jadi, berarti saya memberikan, apa namanya, saya memberikan kebebasan. Oke, merdeka belajar kembali lagi. Saya memberikan kebebasan agar Bapak-Ibu dapat mengunduh sendiri suaranya atau ya live aja deh, gitu. Oke. Yang mana powerpoint yang ada dan tidak, silakan nanti Bapak-Ibu mengakses. Ya, kalau memang linknya sudah bisa diakses. Oke. Saya, kira-kira ada, saya pikir sudah waktunya untuk bertanya-jawab, gitu. Kayaknya pertanyaannya seru. Ya nggak, Ibu Dini? Kayaknya semua pada heboh dengan, Lingga, 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 gitu. Masih sama anak-anak deh. Main event tuh, Bu, ya. Main event link-nya, gitu. Masalahnya saya pakai terlempar keluar, sih, gitu. Jadinya pasukan, gitu. Jadinya sudah waduh. Padahal itu hadiah bonus. Padahal itu hadiah bonus di akhir, gitu. Iya, ibu. Bapak-Ibu tuh sama. Kan karena we spend so many hours with our students and we love our students so much, we become our students, gitu. Ya, baik. Oke. Ibu Dini, jadi, Tom, silahkan. Saya mute diri saya sendiri supaya tidak terjadi banyak feedback, ya, Din. Oke. Kalau saya baca banyak pertanyaan, memang banyak ketumpuk sama pertanyaan. Bagi kode platform, Google platform, sebanyak itu, gitu. Jadi, saya coba bacain dulu apa yang sudah masuk dan sudah saya kompil dari awal. Pertanyaan pertama dari Ibu Ratwinsih, kapan jadwal pelaksanaan TOEIC sesi khusus? Tadi kayaknya Pak S.W. yang mau. Oke. Jadi, untuk TOEIC sesi khusus, ini dikhususkan untuk siswa-siswa yang unggulan, ya. Dari hasil prakses biara. Nah, itu sekolah akan dihubungi langsung oleh tim dari ITC yang mengurusi pelaksanaan test TOEIC, ya. Nah, itu ada sekitar hampir 800 sekolah, ya. Itu nanti kita bagi dua batch dihubunginya itu. Nah, minggu ini kita sedang hubungi 400 yang awal, ya. Nanti 400 berikutnya akan kita hubungi minggu depan. Untuk pelaksanaan testnya sendiri, itu kita akan laksanakan dalam kurun waktu, ya. Dari tanggal 21 September sampai dengan tanggal 10 Oktober. Ya, kurun waktunya itu. Tapi nanti sekolah akan kita berikan jadwal tentunya. Karena kita harus atur jadwal sekian banyak sekolah itu supaya semuanya bisa terakomodir. Jadi nanti mohon, jika sudah dihubungi, bisa langsung mohon dikondisikan di sekolahnya masing-masing. Itu di sini. Semoga sudah menjawab, ya, Ibu. Lalu yang kedua dari Ibu Setiawati, Assalamualaikum. Bapak, Ibu mau menjelaskan intermediate 1, penyaringan tahap 2. Apakah ada kemungkinan lulus jadi intermediate 2? Oke, jadi untuk hasil seleksi, siswa yang jatuhnya di level intermediate 1, itu posisinya kan mereka akan ditunda. Sebenarnya ditunda hasil seleksinya. Hasil seleksinya akan digabungkan dengan para siswa yang melakukan ujian FIRA di gelombang kedua. Jadi nanti mereka dimasukkan di situ penyaringannya. Jadi kita lihat saja nanti, kalau misalnya memang dari hasil gelombang kedua, itu banyak di intermediate 1, ya kemungkinan besar juga yang intermediate 1 akan terbawa, ya, lulus. Dan sebetulnya tahun ini juga kesempatannya sangat besar, karena kuota sangat besar, Rp75.000, ya. Itu saya pikir masih ada opportunity untuk siswa di intermediate 1 mendapat kuota juga untuk testo itu. Itu, Bu Dini. Oke, lalu yang ketiga dari Bapak Eko Widi, dalam laporan hasil ujian seleksi, tertulis di siswa kami penyaringan tahap 2. Kami mohon penjelasan maksud status tersebut. Ya, itu tadi jawaban yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, statusnya di pending seleksinya itu. Saya nanti mereka digabung dengan peserta seleksi gelombang kedua. Pertanyaan selanjutnya, jadwal sesi tak terpungkap akan dikirimkan ke masing-masing portal guru, Kak? Jadwal, ya. Jadwal nanti akan, untuk jadwal link-nya itu akan kita kirimkan ke guru-guru, dan kita post juga di portal guru. Untuk pendapatan sesi itu. Terkait portal guru, saya lihat juga banyak pertanyaan yang belum tahu caranya masih ke portal guru. Mungkin bisa nanti diberikan panduan. Mungkin saya bisa langsung share sekarang saja ya. Pak Rizky, bisa saya jadikan host? Ya, ini namanya bimbingan teknis. Silakan orang-orang teknis. Siap. Saya bisa menghilang di belakang layar sebentar. Silakan, Bu. Nah ini, jadi portal guru adalah ini. Ya, jadi untuk guru-guru ya, yang sekolahnya sudah mendapat seleksi fiera, ya, dan juga sudah menjalankan fiera, tentunya pasti sudah tidak asing dengan portal guru ini. Masuk ke sini, ya, kemudian masuk sebagai guru, nah itu portal guru. Nanti di situ akan ada link-nya, ya. Ini juga, ya, Bapak Ibu bisa, ya, seperti itu. Nanti jika sudah masuk, nah ini tampilannya sudah tampilkan, seperti itu. Ya, lengkap, sudah materi semuanya dipakai untuk, dan dipakai sekolah, di manapun siswa itu melakukan pebelajaran. Itu, Bu Dini, untuk portal gurunya. Baik, semoga membantu, Bapak Ibu, bagi yang belum tahu caranya masuk ke portal guru. Berikutnya, ini tadi ada pertanyaan dari SMKL Satu Boyolawi. Ada 41 siswa kami yang belum muncul mengenai fiera-nya. Itu mohon untuk dibantu penjelasannya itu kira-kira kenapa belum muncul. Baik, masalah yang sering terjadi dari pelaksanaan fiera, ya, itu melaksanakan fiera itu koneksinya tidak stabil, ya. Nah, hanya saja ketika melaksanakan fiera itu, di ujungnya itu muncul kode kehadiratan. Nah, kita selalu ingatkan, ya, kepada para guru, agar menekankan para siswa untuk submit itu, ya. Kode kehadiran itu fungsinya untuk apa? Untuk kita melacak hasil tes para siswa. Nah, jika ketika tes koneksi tidak bagus, tidak masuk ke server kami, dan juga tidak ada, itu siswa submit kode kehadiran, itu tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, ya. Nah, salah satu solusinya hanya dengan tes ulang, ya. Jadi, kalau memang tidak ada catatan kode kehadiran, tidak disubmit juga, silakan diulang lagi tesnya saja untuk tidak ada, ya. Dan pastikan mereka men-submit kode kehadiran, ya. Tesnya masih dibuka sampai akhir September ini. Itu, Budini, silakan. Oke, ini makin banyak pertanyaan yang masuk. Apakah BIMTEK ini hanya untuk sekolah yang sudah ikut tahap satu? Betul sekali. Ini hanya untuk, sebetulnya ini hanya untuk guru-guru yang siswanya lolos ke pembelajaran, seperti itu. Kan dibatasi, tapi ya siapa saja bisa masuk ke video conference ini. Ini tidak bisa kita batasi. Oke. Lalu, pertanyaannya terkait dengan jam, Pak Seifo, kalau misalnya jam 9 sampai jam 11, apakah tidak mengganggu proses pilih siswa yang dilaksanakan di sekolah masing-masing, khususnya hari Senin dan Kamis? Oke, baik. Memang kalau jam pembelajaran itu, tidak ada jam pembelajaran yang paling ideal, ya. Jadi, memang kita sediakan jadwal video conference nanti, pembelajaran itu sudah fix di jam 9 sampai jam 11, adapun, jika berhalangan pada jam 11, jam 11, itu akan kita upload videonya di YouTube. Jadi, adik-adik siswa yang halangan itu tetap bisa mengikuti sesi pembelajaran dari kami langsung. Selanjutnya, dari... Ini pertanyaan banyak juga nih yang sejenis seperti ini. Apakah materi-materi ini kita sebagai guru pendamping yang mengajarkan kepada peserta yang lolos atau dari pihak ITC yang nanti akan mengajarkan kepada peserta yang lolos melalui sesi pembelajaran lolos. Dan juga terkait dengan Google Classroom yang tadi kita berikan, apakah itu untuk bisa diakses oleh guru saja atau oleh sejenisnya langsung atau oleh menurut-menurut? Oke, baik. Mungkin bisa diakses sama Bu Hakim juga ya. Jadi, untuk... Ya, boleh. Sorry, ini banyak ya. Apakah materi-materi yang sudah tadi kita tampilin di Google Classroom akan diakseskan oleh guru pendamping di masing-masing sekolah atau nanti pihak ITC yang mengajarkan kepada peserta yang lolos gitu melalui sesi pembelajaran. Yang akan mengajarkan itu... Saya coba dulu ya. Nanti Bu Hakim mungkin bisa menambahkan. Baik. Jadi, nanti dari kami, dari ITC, akan memberikan pejaran sebanyak 8, ya. Itu melalui video konferen ini yang bisa diakses langsung oleh para siswa video konferencenya itu. Yang mendeliver nanti ITC. Materinya yang kita share hari ini materinya. Nah, kemudian, ya, materi-materi itu, ya, nanti harapannya dipakai oleh para siswa untuk belajar, ya. Tapi juga di situ para guru bisa membantu, memfasilitasi, memperdalam. Karena kan dari kami terbatas tuh hanya 2 jam maksimal, 1 sesi, gitu. Sementara para guru kan bisa langsung berinteraksi dengan para siswa lebih dari itu. Begitu, Bu Hakim? Betul, Pak Saiful. Jadi, seperti yang sekarang Bapak-Ibu lihat di screen, ini sudah ada jadwal pembelajaran gelombang 1, right? So, myself, ada Lutsi juga, dan saya akan dibantu oleh teman-teman fasilitator, termasuk Ibu Dini, yang akan membawakan sesi-sesi ini, right? Setiap hari Senin dan Kamis, lagi pada puasa nih kita ya, Senin-Kemis. Oke, puasa Senin-Kemis. Jadi, itu akan kami bawakan, dan silakan Bapak-Ibu, nanti tentunya kami akan men-share link, ya Pak Saiful ya, yang bisa diakses oleh murid-muridnya. Jadi, Bapak-Ibu juga, please encourage your students to follow our teaching, okay, facilitation, right? That's one. Nah, tadi saya coba menyambung dengan pertanyaan Ibu Dini, yang tadi dikatakan, tetap, apakah kita juga mesti membuka Google Classroom, atau apakah Google Classroom ini bisa diakses oleh murid juga? Jawabannya tidak. Mungkin tadi Pak Lutsi sudah juga menjelaskan, tapi kali lagi ribuh-ribuh, yang dengar lagi heboh. Oh, kita punya link, gitu kan, jadi sampai nggak dengerin Mas Lutsi, gitu. Sebetulnya tadi, jadi maksudnya kembali lagi, kami ingatkan Bapak-Ibu sekalian, bahwa Google Classroom yang kami buat saat ini adalah untuk para guru only. It is restricted to you as the teachers. Ya, kami juga mempunyai satu kapasitas, gitu kan, kita tidak bisa mengundang lebih dari seribu student untuk masuk di dalam Google Classroom kami, sehingga memang ini restricted. This link is restricted to teachers. Oke, itu nomor satu. Berarti link ini, jadi anak-anak memang tidak diperbolehkan masuk ke dalam Google Classroom ini. Nah, jadi gimana dong anak-anak nanti? Yang penting, Bapak-Ibu sudah mempunyai materi-materinya, right? Dan itu Bapak-Ibu silahkan, kalau mendownload itu apa sih? Mendownload dalam bahasa misalnya apa? Mengunduh. Mengunduh ya? Oke. Jadi silahkan mendownload the materials any way you want, meaning tapi jangan sampai kocar-kacir, gitu. Kemarin kita juga takut begitu di-download, nanti ini mana, ini mana, ini mana. Nah, jadi nanti saya akan minta Mas Ruti untuk menjelaskan sekali lagi. Kita review. Ya, kita review. Jadi di situ, Bapak-Ibu silahkan di-download. Bapak-Ibu harus mengunduh materi-materi ini. Bapak-Ibu sudah harus mempunyai folder-folder tersendiri di dalam desktop. Di mana akan Bapak-Ibu bisa mengklasifikasi ini adalah materi dengan PowerPoint-nya, dengan mini test-nya, dengan practice test-nya, oke. Untuk listening part one. Jadi ini adalah management, oke. Management filing, dokumentasi yang Bapak-Ibu memang harus lakukan sendiri. bagaimana kemudian Bapak-Ibu ini menyampaikan, mendistribusikan materi ini. How do you distribute this to your students? As I said in the beginning, we will leave it up to you. Kalau mau buka Google Classroom bagi teman-teman di sini yang memang sudah mempunyai Google Classroom. Karena kan di-conline secara daring, gitu kan. Ini kita di-push ya sama Mas Menteri untuk go daring, gitu kan. Jadi saya pikir mungkin Bapak-Ibu juga sudah terbiasa dengan Google Classroom. Bagi mereka yang sudah nyaman dan sudah pernah mempunyai Google Classroom sebagai platform, sebagai platform untuk mengunduh. Sekarang kalau upload apa, V? Upload apa ya? Mengung... Tidak tahu upload apa ya? Mengunggah. Mengunggah. Oh, mengunggah. Oke. Jangan sampai mengugah. Jadi untuk mengunggah. Benar nih. Oke deh. Kalau ada TOEK bahasa Indonesia, saya pasti gak lupa. Jadi untuk mengunggah, mengupload. Apa namanya? Silahkan mengupload di Google Classroom Bapak-Ibu sendiri. So, if you're ready. If you've been doing that, go ahead. Then you make a classroom for the TOEK prep. For your students. Oke. And your students will access your classroom. Not our classroom. Jadi ini turun-temurun. Ibaratnya gitu kan ya. Dari ITC, Bapak-Ibu ini sekarang jadi awusannya. Kan gitu kan. Supaya Bapak-Ibu dapat akses mengunduh. Silahkan diunduh. Nah, setelah mengunduh, Bapak-Ibu berarti yang jadi guru. Kan gitu kan. Yang punya student. Jadi studentnya Bapak-Ibu tetap studentnya Bapak-Ibu ya. Bukan studentnya ITC. I think that's very clear. Gitu. Oke. I think that's very clear. Itu saya rasa menjawab ya pertanyaan tadi. Dan melengkapi apa yang Pak Saiful katakan. Betul, Bini? Betul, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi kan? Masih banyak banget sebetulnya. Kita punya waktu berapa lama lagi ya, Kak? Kita masih bisa sampai lewat berapa menit, Pak Saiful? Ya, saya setiap kelas. At the most. Oke. Ya, tapi hari Jumat juga ya. Jadi memang kita harus akhiri jam 11. Baik. Silahkan, Bini. Hari Jumat. Ini terkait juga sama pelaksanaan test COVID nih. Karena kan lagi pandemi. Dan bahkan di Jakarta udah mau mulai PSBB ketat lagi. Terus kalau nggak bisa dilaksanakan di sekolah. Dan ada orang-orang. Maksudnya murid-murid yang nggak punya laptop. Gimana tuh solusinya? Kayaknya Pak Saiful nggak mesti jawab nih. Jadi memang kondisi ini, ya, betul, Bu. Terima kasih. Jadi memang unfortunate condition ini sangat menyedihkan. Bagi banyak pihak, khususnya di pendidikan ini banyak siswanya keterbaikan fasilitas. Dan untuk kondisi seperti ini pun berlaku di pelaksanaan TOEIC. Karena pelaksanaan TOEIC ini, pada dasarnya pelaksanaan TOEIC CB itu memerlukan pasir dan juga handphone. Tiga aspek yang tersedia, itu tidak bisa dilakukan. Nah, selama ini untuk, apa istilahnya ya, kita reach out-nya bisa luas di Indonesia. Kita sediakan mode remote proctoring ini. Supaya bisa sampai penjuru Indonesia pun, itu bisa kita, bisa jelajah ya. Nah, makanya kita lakukan ini dengan remote proctoring. Dan mode-nya tahun kemarin masih di sekolah. Nah, dengan ada kondisi pandemi ini, kita sadar bahwa posisi siswa banyak di rumah. Nah, dan banyak juga yang sulit untuk ke sekolah. Nah, makanya kita sediakan juga platform TOEIC from home. Ya, akan tetapi ini pun masih mempersyaratkan harus adanya komputer, handphone, dan koneksi internet. Untuk tes TOEIC ini bisa berjalan dari rumah. Nah, jika tidak ada itu, maka dengan sangat berat hati kami sampaikan bahwa pelaksanaan tes TOEIC untuk siswa terkait itu tidak bisa dilaksanakan. Karena memang kami juga ada keterbatasan. Kami sudah coba sejauh mungkin adalah dengan menyediakan platform pelaksanaan tes TOEIC dari rumah. Nah, artinya di sini apa? Mungkin nanti dari sekolah bisa melakukan beberapa hal yang dikiranya ini bisa memfasilitasi pelaksanaan tes TOEIC. Ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Tentunya protokol-protokol kesehatan itu harus diperhatikan ketika pelaksanaan tes TOEIC di sekolah dan sudah di beberapa daerah itu berjalan. Walaupun daerah tersebut masih kategori merah. Karena ini dinilai pentingnya kegiatan ini. Karena kegiatan ini dinilai sangat penting untuk mendongkrak atau meningkatkan mutu lulusan SNK ke depan. Ya, seperti itu. Ada juga sekolah yang mereka meminjamkan alatnya kepada siswa. Seperti itu. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi siswa yang tidak memiliki fasilitas ujian TOEIC. Tunggu Tim, belakang. Oke, yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari SNK AS. Selalu, dia kudus. Kami memiliki penggunaan tes viera. Dari sekolah kami ada empat siswa yang lolos. Tapi pada saat di portal guru, kami buka di situ tertuliskan pembelajaran hanya bagi guru yang sekolahnya terdapat siswa yang lolos. Itu bagaimana ya? Maaf, tadi putus-putus bodi ini. Oke. Jadi, ada SNK AS. Saya dia, kalau saya salah menyebutkan, maaf, dikudus. Kami mau menanyakan bahwa dari hasil penggunaan tes viera, dari sekolah kami ada empat siswa yang lolos. Tapi di portal guru, ketika kami buka, dikudus terderos. Nah, itu gimana? Jadi, ada yang lolos, tapi ada informasi itu. Itu maksudnya yang gimana? Saya harus cek ya, saya belum melihat kondisi itu. Tapi walaupun hanya satu orang yang lolos, harusnya mereka punya akses terhadap pembelajaran, terhadap BIMTEK. Mungkin ada kesalahan teknis, nanti kita akan berbaiki. Dan jika masih bermasalah, bisa hubungi ke call center-nya ITC ya, untuk yang program TOEIC ini. Terima kasih. Bu Dini, are you there? Hai, Din. Hai, Bu. Kedengerannya ya? Iya, tapi tadi agak keputus-keputus, jangan keputus. Udah, sip. Tadi ada ITC ya. Oke. Pertanyaan kita, apakah nanti kita akan dihubungi dari ITC untuk melaksanakan tes akhir? Tes TOEIC-nya maksudnya. Iya, nanti untuk pelaksanaan tes TOEIC dari ITC akan menghubungi langsung kepada sekolah. Kepada TIC lebih tepatnya ya. Yang setelah ini jadi kontak person kami dengan sekolah. Baik. Selanjutnya, bisakah anak yang belum lulus gelombang 1 ikut tes gelombang 2? Oke. Untuk siswa yang pada gelombang 1 dinyatakan tidak lolos ya, itu tidak dilarang untuk melakukan tes FIRA lagi. Ya, itu satu. Kedua ya, untuk hasil seleksi kami utamakan hasil ujian FIRA yang pertama. Ya, untuk hasil ujian FIRA yang kedua, itu akan menjadi pertimbangan, tapi tidak pertimbangan utama. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Bisa ya Pak, tapi. Tanya selanjutnya, mohon penjelasan lolos pembelajaran TOEIC dan lolos langsung TOEIC, itu memenjelaskan kesiswanya gimana ya perbedaan itu? Baik. Jadi, untuk sekolah yang siswanya kategori, itu lokasi yang lolos pembelajaran TOEIC. Kami anggap, itu sudah bisa mencapai skor TOEIC yang diharapkan oleh Direkturat SMK. Sementara yang mereka yang pembelajaran adalah siswa-siswa yang kita harap hasilnya bisa lebih maksimal. Seperti itu. Jadi, dua kategori itu memang treatmentnya berbeda. Kalau yang langsung TOEIC, itu bisa langsung test TOEIC. Sementara yang pembelajaran, sangat disarankan ikuti pembelajaran dulu supaya hasil TOEIC-nya maksimal. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kapan guru ikut test TOEIC, Pak? Guru bisa langsung ikut test TOEIC pada yang jadwal TOEIC untuk yang langsung TOEIC. Atau nanti pada saat bersama dengan siswa setelah pembelajaran. Kami sarankan sih lebih cepat, lebih baik ya. Jadi, sekarang sudah ada jadwal test TOEIC di sekolah, baiknya guru juga langsung ikut di situ. Tentunya di situ dengan kuota, rasionya 10 siswa lolos, 1 orang guru. Ya, 10 siswa, 1 guru. 20 siswa, 2 guru. 21 siswa, tetap 2 guru. 29 siswa, tetap 2 guru. Tapi kalau sudah 30, itu 3 guru. Begitu. Lalu, apakah siswa, ini kayaknya banyak yang mengalami TIK-nya, apakah siswa sudah mengikuti test FIERA, tapi lupa tidak mengikuti nomor UDIIC absen di akhir test, dan statusnya sudah mengerjakan, apakah bisa diperbaiki kembali? Oke, jadi siswa jika sudah menjalankan test, tapi tidak meng-input, ya, itu kemungkinan ada dua. Pertama, jika koneksinya bagus, kita terima data hasil testnya, walaupun tidak input kode kehadiran. Tapi jika koneksi internetnya tidak bagus, ya, maka kalau siswa tidak input kode kehadiran, kami tidak bisa melacak hasil testnya. Ya, jadi hasil testnya itu tidak ada, dan dia harus test lagi, seperti itu. Nah, jika sekolah mengidentifikasi ada sejumlah siswa yang tidak input, ya, sudah laporan, sudah tes FIERA, tapi dia tidak input, bisa kirimkan kepada kami daftarnya, ya, supaya kami bisa cek, ya. Jika tidak ada, itu bisa kita sarankan untuk tes ulang, seperti itu. Selama periode seleksinya masih ada sampai akhir September. Silahkan. Oke, Pak, ini juga banyak pertanyaan, nih, misalnya dari satu sekolah mendapatkan 100 jenis murid, gitu ya, tapi pada saat hasil FIERA-nya, ada beberapa orang yang, itu ada banyak orang yang tidak selesai statusnya, maksudnya apakah itu lolos atau enggak, gitu. Nah, itu apakah karena dia lupa masukin nomor unit absennya, atau karena apa, ya? Maaf, itu statusnya bagaimana tadi? Misalnya di sekolah saya, ada siswa yang ikut 100 orang lebih, tapi data yang sudah mengikuti tes FIERA kemarin cuma 68 orang. Itu saat itu sekolah, ya, maksudnya banyak seginis, nih, kayak gini pertanyaannya. Itu, koneksinya seperti tadi. Siswa itu ketika melaksan FIERA, koneksinya jelek. Jadi, hasil ujian tidak terkirim, ya, atau tidak terkirim secara sempurna, dan dia tidak input kode kehadiran di portal siswa. Sehingga kami pun sulit untuk melacak hasil tesnya. Oke. Jadi, tidak ada hasilnya. Jadi, salah satu solusinya, lakukan tes FIERA ulang. Lalu, di sini ada pertanyaan, ada 4 siswa saya lolos, dan ada 2 yang masih menunggu keungguman tanggal 2 Oktober. Apakah guru bisa ikut tes FIERA? Rasionya 10 banding 1, ya. 10 banding 1. Baik, nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan, kayaknya nih, untuk Pak Lutfi, ya, dan juga misalnya Bu Hafil. Untuk sisi pembelajaran, boleh nggak sih guru ikutan video konferensinya selama resi 8, apa, 8? Memang ini sudah kami prediksi. Sudah kami prediksi, Monggo, Bapak Ibu. Karena kami juga sangat paham bahwa kemungkinan waktu yang kami sediakan untuk membimbing anak-anak sekalian mungkin juga tidak tepat. Karena kami juga mengetahui mereka juga tentunya ada jam-jam belajar, ya, yang sudah berjalan. So, if you want to join, please, we would be very happy to have you. Paling tidak, Bapak Ibu nanti bisa meneruskan, atau kalau tidak, kalau anak-anaknya memang tidak ikut, Bapak Ibu bisa tentunya menyampaikan atas nama kami semua. Nah, Lutfi ada tambahan? Ya, mungkin itu aja sih. Kalau dari Lutfi mungkin bisa dibantu ini kali ya, karena banyak yang mencoba download, tapi menurut tampilannya kayak Google Error, we don't have access, nggak bisa. Habis di-access ya? Ya, tadi sempat saya bilang sih ya, memang di Google Error ini ada beberapa kendala gitu. Terutama kalau tadi kemarin saya coba-coba, itu di file yang namanya, oh, saya boleh share screen ya biar kita bisa bareng-bareng yuk. Oke. Wait a bit ya, teman-teman. Oke. Jadi, memang ada beberapa kendala nih, yang tadi kemarin saya temukan, terutama di minitas ini. Mungkin teman-teman yang coba tadi download, itu di audio filenya ya. Kalau nggak salah, dia munculnya nanti, udah keluar filenya. Nah, kalau di sini sih keluar ya. Kalau kita dari sisi guru, dari sisi ITC, team ITC, di sini bisa di-play nih. Tapi kemungkinan teman-teman dapetin nanti screen yang, sebentar, saya coba, oh, sorry, sorry, udah. Kemungkinan teman dapat-tepat screen yang dia nampilin problem playing with the audio, kalau nggak salah tuh, judulnya. Terus dia nggak bisa play gitu kan ya, dan kemudian nggak bisa download juga. Tadi saya sampaikan solusinya pertama, coba Anda klik history di sini. Nanti coba clear browsing data. Nah, ini dihapus aja clear data semuanya. Klik data semuanya. Nah, tadi ini last hour, kalau bisa diganti jadi all time aja, karena dia bisa, kadang-kadang sekolah itu kita musuh hapus bersih, cache sama cookies-nya. And then, harusnya, setelah itu coba di-start computernya, yang kayaknya nggak bisa dicoba sekarang nih, nanti saya mati lagi, kalau menurut saya. Di-start computernya, terus buka Google Chrome lagi, and then kemudian coba lagi audio file-nya. Itu kemungkinan udah bisa tuh langsung di-play audionya. Kemungkinan gara-gara glitch system dari classroom-nya itu sendiri sih. Cara kedua, kalau misalnya masih nggak bisa juga, kemarin ya, mengunduhnya dari smartphone. Kalau misalnya Bapak Ibu punya device lain, mungkin nggak ada smartphone ya, mungkin laptop lain, device lain. bisa dicoba tuh. Kalau kemarin, saya coba lewat smartphone saya, terus saya masuk ke class ini. Coba saya unduh. Nah, itu ada begitu. Semisa mungkin, tadi saya sempat juga mikir-mikir juga nih, sama teman-teman juga, analyst, asaiful, nanti mungkin nih, semisa nih, filenya masih nggak bisa dibuka juga nih. Udah mentok banget dari Google, apa namanya, dari sini nggak bisa, terus udah di clear cache nggak bisa, and then pakai device lain nggak bisa. Mungkin nanti kita bisa zip aja ya, and then share lewat portal guru ke RIPA ya. Gimana, Pak? Halo? Asaiful, not the ground. Lagi? Mungkin, Bu, hasil ada pertanyaan, atau mungkin yang paham teknis, beberapa guru dari satu SMK bisa masuk dulu ke classroom, atau hanya satu guru aja? Selama, hai, begini. Hai, Bu. Selama, mereka mempunyai class code-nya, selama mereka mempunyai class code-nya, berarti, it doesn't matter from which SMK. Gitu loh. Kalau tidak salah, kita, kami tidak membatasi, itu tidak membatasi, hanya berapa guru mewakili, misalnya ya, satu guru mewakili satu SMK. Kita tidak membatasi itu. berarti, as long as you have the code, the Google class code, maybe you can access it. Ya, tapi Bapak Ibu, mohon juga bersabar, bersabar, karena ini memang glitches, kalau kita sudah bermain dengan links, bermain dengan platform, gitu kan, itu memang pasti ada. Ini juga, apa namanya, mencoba, tadi kata Lutfi, kita sedang juga mencoba, bagaimana kami bisa, menyampaikan, memberi akses ini, selain lewat Google Classroom, bila mana, memang itu, tanggap darurat, ibaratnya gitu. Oke. Saya lihat ada Pak Tony Arbian, Tony, disini yang, our IT, would you like to give, a comment Pak? Welcome, Tato. Tato. Halo Pak. Suara saya. Oke, Marian. Kedengeran kok. Baik. Putus-putus nih. Hanya satu-dua file saja yang terpendala, sementara untuk folder, semuanya lancar. Yang begitu sih, ya, nanti kita cari lagi solusi-solusi lain. ya. Thank you, Pak. yang lain. Sudin, ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan yang lain sih, lebih ke teknis, ya, maksudnya, kayak, kalau ini, belum dapat ini, kenapa, cuma dapat segitu laporannya dan lain sebagainya apa mungkin bisa kalau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti ini bisa mau bagaimana ya Pak? ya seperti itu soalnya cukup teknis dan kayaknya gak mungkin dijawab di sesi itu oke kita pertanyaan sudah semua Dini semua sih pasti belum ya Bu tapi udah banyak oke saya bisa share terakhir untuk menutup just to remind our teachers again and again karena tadi ada yang powerpoint dengan klip suara ada juga yang tidak ya saya pikir karena kalau saya harus menceritakan segala-galanya di powerpoint juga kayaknya lebih seru gurunya sendiri gitu lah nah hanya begini I just want to share again menutup ya kami menyediakan semua ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam membimbing anak-anak agar memang mereka bisa mencapai skor yang kami iningkan saya ingatkan kembali kita jangan juga terjebak dengan skor-skor-skor-skor we have to know what the score means begitu ya nah jadi saya mencoba disini tadi setelah saya membacakan oke I showed you dari rubrik itu sebetulnya semacam deskriptor kan tadi deskriptor kita paham sekali dan ini mungkin Pak Saiful akan mengkonfirmasi bahwa memang berdasarkan hasil pengamatan kami ya memang anak-anak yang mengambil TOEIC itu selalu dan ini mungkin bisa jadi dan ini juga Pak Arbi Pak Tony tadi juga tahu data-datanya selalu kami itu anak-anak Indonesia itu bukan hanya SMK I'm talking about the general bahkan termasuk juga mahasiswa gitu dan juga employees tentunya dan juga mungkin guru gitu kan ya tapi ini kelemahan kelemahan itu selalu ada di reading tadinya kami terus terang berpikir bahwa yang the challenging part is the listening oke because of the pace because of the naturalness of the vocabulary the language that's being used right kita agak kaget sih kok hasilnya justru anak-anak kita semua ini survive the listening tapi kita selalu left behind in the reading nah tadi membaca apa yang tadi sudah dikatakan oleh ETS sehingga ini menjadi Bapak Ibu ini menjadi penekanan pada saat pembelajaran adalah di sesi oke now you can see my powerpoint right ya jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian mohon Bapak Ibu sekalian menekankan pembelajaran ya pada skill yang diperlukan untuk dapat mengerjakan supaya dapat terukur skillnya dengan baik yaitu di part 5 dan part 6 dari reading test oke ini kita jadikan satu ya Lutfi ya jadi kita tidak memisahkan part 5 part 6 karena karena intinya intentionally ibu sih ya karena intinya memang yang diajarkan atau yang diukur itu sama gitu oke saya mengingatkan kembali bahwa dalam part 5 dan 6 ini adalah part 5 ya keduanya ini karena it is loose sentences bedanya dengan part 6 titik-titik blank-blank ini tidak dalam loose sentences not just in a sentence but in a context oke oke misalnya dalam satu email dan lain-lain nah again and again sebetulnya adalah permasalahannya adalah vocab and verbs sorry vocab and grammar anak-anak harus kita sadarkan bahwa kalau sudah mengerjakan part 5 dan 6 ujung-ujungnya harus tahu dulu kita ini lagi saya ini lagi diuji masalah vocab atau saya sedang diukur diuji masalah pengetahuan grammar saya please please familiarize your students familiarize your students oke on that now so we have this on the powerpoint and you can explain to your students nah saya sedikit mau kenapa jadi powerpoint oke vocab kami tidak menyentuh terlalu banyak ya kami persilahkan kami bantu bapak ibu sekalian dan memberikan link dan saya saya rasa link-link ini juga sangat banyak sekarang di internet mengenai the vocabulary jadi disini memang yang terbaik adalah pendekatan vocabulary tentunya melalui satu cluster kelompok pengelompokan misalnya kita bicara mengenai celebrations apa saja sih kata-kata yang berkaitan dengan celebrations kita bicara mengenai student's life apa saja sih kata-kata yang berkaitan dengan student's life oke from all dari beberapa situs oke yang saya lihat begitu saya melihat ini this provides a very good learning material and also cognitively anak-anak itu lebih bisa mengingat karena dia terklasifikasi oke ini kita bisa ini saya hubungkan dengan semacam ada mind mapping sehingga mudah untuk diingat dan mudah untuk ditarik kembali bila mana diperlukan retrieve oke nah penekanan pengajaran kami sebetulnya disini mengingat kekurangan yang mereka tadi dapat ya kondisi mereka sekarang itu mau tidak mau bapak ibu kita sudah harus menyentuh grammar tetapi bukan lagi grammar yang urusannya tenses grammar yang urusannya adalah bagaimana sebuah kalimat itu dibuat dalam bahasa Inggris oke please remind our students that there must be a subject and a verb itu hukumnya wajib oke kalau tidak ada verb bagaimana dong ya verbnya dirubukan action verb tapi kita punya the verb to be makanya kita tidak bisa mengatakan saya capek dengan I tired gitu mana verbnya tired kan bukan verb ya tapi kan tidak ada actionnya tapi dalam bahasa Inggris harus ada verb loh so the verb to be is used ini adalah pola pembelajaran spesifik untuk orang Indonesia dan itu yang harus membedakan pembelajaran kami dengan pembelajaran orang-orang lain bahkan the native speaker the native speakers do not know do not understand our language system oleh karena itu saya ingin memberikan apresiasi sebesar-sebesarnya kepada kami semua we are Indonesians and we can become better teachers we are better teachers because we know the transformation that has to take place in the mind of our students who are used to an Indonesian sentence construction they suddenly have to transform that not to think in bahasa Indonesia but to think in English ini adalah kunci ya dan menurut saya ini adalah kelebihan kami semua sebagai guru bahasa Inggris Indonesian teachers alright nah disini ada kenapa saya kesini larinya karena anak-anak itu pak dan ibu pasti akan begini nih kejadiannya kalau bapak ibu lihat disini kosa kata yang merah itu adalah yang kita semua gak tahu jadi anggaplah anak-anak kita memposisikan diri kita put ourselves in student's shoes we look at a sentence we look at three sentences but then there are words that we don't understand right sebagai orang Indonesia saya juga pasti pada saat saya baca oke pasti ada kata-kata yang saya tidak mengerti and anggaplah ini seperti itu the words that I highlighted atau saya tulis dalam warna merah mari kita baca sama-sama ya yesterday I saw the pelgis flaster anak-anak itu juga gitu kan yesterday I saw the apa ini nah dia pasti kebingungan mau cari tidak tahu dari mana dia bisa cari tahu sih oh he oh berarti si pelgis flaster itu manusia itu kan karena depannya ada he tapi tetap aja kan gak tahu pelgis flaster itu apa apakah dia seorang dokter apa dia seorang apa namanya tukang kebon apa dia seorang ahli bedah apa dia seorang guru mekanika teknik we don't know right namun namun bukan berarti when you do not understand difficult words you cannot understand the main idea of a passage ini untuk di reading juga karena kalau saya tanya misalnya kita baca aja yesterday I saw the pelgis flaster terus saya nanya what did the writer see yesterday bisa jawab gak Lutfi jawabnya apa Lutfi pelgis flaster ini kan I saw padahal gak tahu ya pelgis flaster itu I don't know what that but that tapi jawab bahasa kamu benar ya jadi Bapak Ibu this is the beauty teaching and of grammar structure saya bicara structure saya bukan bicara tenses alright if you have a good foundation of grammar structure oke struktur sebuah kalimat dalam you have a pretty good chance of ending something which has or which contains words that jadi ini mengimbangi ketahuan atau mengimbangi kelemahan kita harus balance gitu ini saya kasih contoh ya jadi Bapak Ibu ini gak bisa di maksud saya ini gak bisa suruh anak-anak aja belajar gitu loh ya ini materi ini ada di my powerpoint jadi silahkan inilah yang terpenting belajar grammar itu untuk memahami meaning of a sentence supaya paling gak dia tahu Luti tahu tuh yesterday the writer saw the pelvis factor gitu kan what was he doing Lutfi dia lagi ngapain he was go climbing what does that mean nah terus tiba-tiba ada the word near gitu kan ya yang adjective kan sorry and preposition kan itu kan preposition jadi berarti after the preposition near ini preposition of place berarti debrang itu satu apa Lut walaupun you gak tahu debrang itu apa kira-kira apa it's a location it's a place ya oke satu lagi Lut sebelum kita say goodbye ini flustered ini ada ada berarti flustered itu tidak mungkin gitu loh tidak mungkin satu verb action verb kalau pakai is kecuali kalau dia flustered gitu kan jadi sekarang flustered ini kira-kira apa Lutfi kemungkinan besar adjective iya yang menggambarkan si he ini oke saya kira saya hanya mau meng-highlight itu at the end gitu of this apa namanya BIMPAC gitu ya i think this is what i want to highlight karena tadi masih sangat seru dengan google classroomnya dan lain-lain gitu kan do not forget to see the content and do not forget to prioritize which of the skills your students need most thank you very much for joining us today i hope it is useful for you okay always a pleasure and always happy to see you all right jadi kami bisa tutup Dini silahkan saya kembalikan ke siapa nih yang jadi halo-halunya Pak Saiful thank you ya Pak thank you everybody yes thank you terima kasih Bu Afil Pak Lutfi Dini Pak Diski juga dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMK di seluruh Indonesia atas partisipasinya selama kegiatan ini dan kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami menurut apa yang kami sampaikan disini bisa memberikan banyak manfaat khususnya untuk persiapan ujian proyek nanti dan ke depannya untuk peningkatan mutu pendidikan bahasa inggris di SMK akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye stay safe stay safe selamat Terima kasih.